Sidang kasus korupsi pengadaan air bersih Tanjabar Sementaro Yalmeswara dihukum lebih berat Pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut diponis dengan pidana penjaro selama 2 tahun 6 bulan Dan denda 100 juta dan subsider 3 bulan kurungan Kok 2 bulan, 2 tahun 6 bulan Iya 2 tahun 6 bulan Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jai Amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi pada 23 Agustus 2022 Dalam putusan Yalmeswara difonis lebih berat Yakni pidana kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan Dan denda 100 juta rupiah Dan subsider 3 bulan kurungan Serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari 550 juta rupiah Subsider 8 bulan penjara Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum ke jaksa negeri Tanjung Jambung Parat Yang menuntut Yalmeswara selama 3 tahun kurungan penjara Dan dibebankan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 550 juta rupiah Jika tidak dibayar 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Harta disita dan dilelang Apabila tidak mencukupi maka diganti 2 tahun kurungan penjara Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dakwaan subsider melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Shonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP